Terima kasih telah menonton Negeri Seribu Satu Bugit Di pinggir Kepundan Raksasa Danau Lutawar Takengon, yang menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Tengah Memiliki pusparagam seni tari dan musik Di antara yang terkenal antara lain Tarigul, Didong, Cincang Nangka, dan lain sebagainya Namun, di antara beberapa seni tari yang populer di masyarakat Terdapat sebuah seni tari yang dinyatakan hampir punah Dan nyaris tak lagi dikenal oleh masyarakat Tari sini, yang pernah hidup pada era penjajahan Melanda Hingga pertengahan abad 20 Direkturat Kesenian Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Berusaha melestarikan beragam seni dengan melakukan kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah Yang merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kesenian Yang nyaris lekang dimakan waktu dan dilupakan generasi saat ini Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia Dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya pewarisan seni kepada generasi muda Salah satu prosesnya adalah melakukan dokumentasi kesenian tradisional Agar dapat dilestarikan dan dikembangkan Termasuk pula melakukan koordinasi dengan instansi terkait Seniman dan akademisi Survei, penelitian, pelatihan tahap atau TOT Sarasehat, perekaman dan penulisan Pelatihan kesekolah dan masyarakat dan pementasan hasil tari tersebut Tari Sining adalah salah satunya Sebenarnya Sining itu sebuah gerakan Itu dasarnya Gerakan Sining itu saja Waspada Hati-hati Penuh perhitungan Itu Sining Maka Sining itu setelah kami teliti Saya suka meneliti Adalah tari yang paling tua di antara seluruh tari Dan itu milik kerajaan Jadi zaman dulu hanya ada empat kerajaan yang utama Empat tarian yang utama Itulah tari pertama Sining itu induknya Menerikan rumah dipakai dia Kemudian nanti kalau pembuka acara kesenian dan sebagainya Itu tari Guru Didong Gerakannya itu Kemudian juga memandikan raja ke laut Artinya lebih kurang-kurang lebih di akhir tahun kerja Untuk masuk tahun baru Itu turun ke laut Kemudian semangat juang Dari rakyat itu tari Cincang Nangka Cuma empat induk tari Tapi induk tertuanya Semuanya bersumber dari Tari sini Namun, benarkah sini itu ada? Arifin Bantacut Adalah satu sosok yang mengaku Pernah menonton tari Sining Pada masa yang sudah sangat lama Ia mengaku kakeknya adalah seorang penari Sining Pada masa Indonesia baru merdeka Pernah itulah terakhir saya Kecil tapi masih saya ingat Kakek saya meninggal itu Tahun 45 Tahun 46, 45, 46 Kira-kira gitu Jadi saya masih kecil Masih sekolah SD itu Pas ada seminar tari Google Kemudian Bapak Arifin Bantacut Menyebutkan ada tari Sining Awalnya saya berpikir sama seperti orang lain Bahwa itu gerak Bukan tari Sampai saya berpikir Setelah mengadakan penelitian Bahwa benar Bahwa si tari Sining itu ada Jadi bukan gerak Sining Tapi tari Sining Yang dimaksud gerak dan bukan tarian oleh Pak Arifin dan anak obat Adalah bagi yang mengetahui makna kata Sining Khususnya para orang tua Mereka menganggap bahwa Sining adalah sebuah gerakan Dan gerakan tersebut memang ditemui di dalam beberapa tarian lain yang populer di Gayu Dengan kata lain Gerakan Sining menjadi salah satu unsur gerakan pada tarian-tarian lain Sining sebagai unsur gerakan sebenarnya tidak punah Hampir semua jenis tarian di Gayu Ada unsur Sining Sining sebagai sebuah unsur gerakan Ditari Gul ada Ditari Munalo ada Ditari Resam Brume ada Tapi Sining disana berperan sebagai unsur gerakan Bukan sebagai Sining sebagai tarian yang utuh Foto inilah yang kemudian membuat Salman dan juga Anna Semakin yakin tentang eksistensi sebuah tarian bernama Sining di masa lampau Dalam proses penelitian kita, kita menemukan sebuah foto dari Tropen Museum Belanda Dan disitu disebutkan tahun pengambilan foto itu 1898 Foto itu bisa berbicara kepada kita tentang tarian Sining dan gerakan dasar Sining Kemudian pada tahun 1972 yang ditarikan, yang dilakonkan oleh Ceh Sahak Seorang Ceh dan penari tari Gul yang cukup legendaris Dan putunya kita dapatkan Ceh Sahaknya sudah almarhum Dari situ kita sinkronkan foto Kedua foto tersebut ternyata mengarah kepada tari Sining Dan melalui wawancara beberapa narasumber yang pernah menyaksikan tarian itu ketika dia berusia 6-7 tahun pada 1946 Kita sinkronkan, kita gampungkan dengan sumber-sumber data yang kita temukan di lapangan Baik melalui FGD dan narasumber-sumber lain Maka kita berkesimpulan bahwa Tari Sining itu ternyata adalah sebuah rangkaian gerakan tari Nah sebelumnya kita hanya berprinsip dan beranggapan bahwa Sining itu adalah Unsur tari di gerakan tari-tari yang lain Jika dipelajari lebih lanjut Ternyata kapan dan bagaimana tari Sining ditarikan Serta penyebab kepunahannya Memiliki histori yang unik Dalam perubahan tatanan sosial masyarakat Gayu Pada awalnya Sining ditarikan untuk menepung tawari rumah yang hendak didirikan Asal mula dari Sining itu pada saat mendirikan tiang rumah Pada zaman dulu membangun rumah itu Dasar bangunannya dulu Pondasinya dulu Tiang itu disusun dulu Jadi baru diberdirikan Jadi sebelum diberdirikan tiang itu Mereka nari di atas tiang Kemungkinan besar punahnya tarian Sining Itu diawali dari melunturnya adat budaya masyarakat Membangun rumah panggung Karena Sining itu ditarikan di atas tiang lintang Atau dalam bahasa gayunya disebut bere Di tiang utama sebuah bangunan rumah adat Gayu Penyebab kedua Sining hilang dalam konteks sebuah tari yang utuh Akibat itu tadi Kemudian unsur tarinya justru tidak hilang Dia menyusup ke bentuk-bentuk tarian yang lain Di tari Gulada dan beberapa tarian lain Lalu bagaimana Sining ditarikan? Kalau untuk menarinya hanya dua Pemusiknya yang banyak Sekitar sepuluhan kalau pemusiknya Pemusik itu ada Suling Terus ada Teganing Ines Terus ada Gerantung Terus Tepok Didong Alat musiknya biasanya mengacu kepada lingkungan Karena ini prosesi membangun sebuah rumah Maka alat musiknya lebih banyak Itu bersumber dari bunyi alam Bunyi kekayuan Kalaupun kemudian ada unsur musik dengan gendang Atau kegedem bahasa gayunya Itu adalah saya kira unsur musik tambahan Meskipun sebelumnya dalam tarian Sining itu Hampir semua alat musiknya itu Dari pebunyian Dari kayu-kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah Secara sekilas Sining memiliki kemiripan dengan tari guel Yang juga sangat populer di tataran tinggi gayu Namun perbedaannya Penari dalam tari guel menggambarkan gajah Sementara dalam Sining menggambarkan burung Tari Sining itu adalah tarian yang meniru gerak burung Dalam bahasa gayu Disebut tari nungu Kepur nunguk tari nungu Jadi ada dua burung Kepur nunguk Ada burung nunguk Dan wo Burung wo Dan Tarian Sining adalah mengadopsi Tarian gerakan-gerakan burung Dalam membuat rumah Sehingga ia Menjadikan rumah itu tempat berlindung Tempat berkeluarga dan sebagainya Untuk masuk awal Saya mengambil gerakan Yang gerakan tepung tawar Kemudian Dia ada gerakan Kepur nunguk Kepur nunguk itu Hentakan sayapnya Manuk unguk Burung unguk Habis itu ada gerakan Geritik Geritik kaki Hentakan kaki Habis itu Ada gerakan Kipes Itu menginikan sayap burung Terus Ada gerakan Sining Sining itu yang dia Terus Ada gerakan Jangin Jangin itu yang salaman Yang menyebutkan dia salam Itu gerakan Pesalaman Terus ada gerakan Gerakan runcang Jadi gerakan runcang itu Untuk membangun rumah itu Ada untuk keseimbangan Keseimbangan Jadi ada dua penari Mereka gerakannya Mungkin tempunya Agak naik Disebut gerakan runcang Lalu Apa saja kostum yang digunakan? Sebenarnya tari Sining secara utuh Tidak menggunakan Kostum secara khusus Artinya Menggunakan kostum Yang menggunakan Punya relip-relip tertentu Atau tidak Kostum ada Ketawak baju Terus ada ketawak Ketawak ikat pinggang Habis itu ke celana Terus kain samping Terus yang ciri khas banget itu Opo hula-hula Terus sama tangan ringgit Tangan ringgit itu Sekarang sudah sangat Langka Malah tidak ada Sulit nyarinya Ada paling satu dua orang Perbedaan waktu yang panjang Antara Sining Tempo dulu Dengan Sining Yang berusaha digali saat ini Tentu Memisahkan beberapa perbedaan Semisal Penggunaan properti Tari itu sendiri Apa saja perbedaan Tari Sining Di antara kedua Masa tersebut Di Puto 1898 itu Sang penari Berdiri di atas Sebilah papan Sebilah papan yang merapat ke tanah Itu digunakan sebagai simbol Ber rumah tadi Atau tiang melintang rumah tadi Nah ada juga sumber yang kita temukan Bahwa Sining itu ditarikan di atas Di atas dulang Setelah saya Lihat Ada banyak yang Diambil dari dasar Sining itu Seperti Gritik Gritik itu dasar dari Tari Sining Gritik dan ada di Gual Habis itu ada Cincang Nangka Cincang Nangka itu juga ada di Sining Cuman Ininya yang berbeda Bentuknya aja berbeda Jadi dasarnya itu emang Sining ini salah satu akar Dari tadi Yang ada di Gayo Di awal tahun 2016 Saya diundang oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Sejarah Bandar Aceh Diundang dalam program Repitalisasi kesenian yang ada di Indonesia Khususnya di Provinsi Aceh Di pertemuan itu Saya katakan bahwa Ada satu jenis tarian Walaupun ada beberapa di wilayah Gayo Yang sudah punah Dan tidak pernah lagi kita lihat Tarian itu Dan disitu Saya mengusulkan Agar bagaimana Tari Sining Itu bisa menjadi program Repitalisasi Ada kerjasama dengan BPNB Balai Pelestarian Nilai Budaya Ini akan dijadikan Masuk ke dalam Kurikulum sekolah Tarian ini Badan-badan jadi Memasyarakat lagi Seperti dulu Jadi tidak asing Sekarang ini Kalau ditanya sama orang Di Gayo Taunya mereka hanya Gerakan Sining Bukan Tari Sining Ya tentu Dari output ini Kita kan disini Melibatkan juga Kepala sekolah Pemerintah daerah Para seniman Tentunya kita bersama-sama Untuk nanti Mengembangkan Bukan seni-seni Yang sudah diangkat Ada empat itu saja Tetapi seni-seni Yang lain Yang perlu diangkat Marilah kita bersama-sama Mengangkat seni-seni tersebut Menjadi kebanggaan Seni yang ada Di daerah Aceh Sining memiliki Beragam filosofi Pulen-pulen Menggambarkan Kepak sayang burung Yang penuh pesona Sementara penari Di atas bere Menggambarkan Bahwa pada Ketinggian tersebut Hanya burunglah Yang mampu Menyeimbangkan Badannya Dengan tiupan Hal itu menggambarkan Terhadap Kekokohan bangunan Yang diharapkan Sehingga tak salah Pada masa lampau Hanya segelintir penari Yang mampu Mempertahankan Keseimbangan Dalam menarikan Sining Sining Adalah seni tari Yang patut Dipertahankan Demi menjaga Kekayaan budaya Kita Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax